Jadi emang dia gak kemarin emang mama larang masuk karena Greta Iren dan mama Amel bongkar tabiat buruk, papa gabor usai dituding menelantarkan Selamat datang di Seruni Channel Baru-baru ini muncul kabar dan tudingan bahwa Greta Iren dan mama Amel Menelantarkan papa gabor, ayah kandung dari mendiang Laura Ana Keduanya juga disebut-sebut tak memberikan papa gabor masuk keperingatan satu tahun kepergian Laura Ana Tak mau tinggal diam, Greta Iren pun angkat bicara menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepadanya itu Lewat unggahan di Instagram story-nya, Greta menyinggung soal KDRT yang dialami mamanya selama bertahun-tahun Makasih ya yang sudah menghujat, semoga hidup kamu baik-baik aja Tanpa harus merasakan jadi istri korban KDRT yang dirasakan oleh mama Amel bertahun-tahun Tekanan mental dan fisik yang aku, Laura, adik-adik aku terima Ucap Iren membalas hujatan seorang netizen Terkait komentar yang merasa kasihan dengan keadaan papa gabor Secara mengejutkan, Greta Iren justru menegaskan kalau dirinya lebih kasihan dengan mama dan adik-adiknya Karena menjadi korban penghinaan dan penganiayaan setiap hari Tapi kasihan papa gabor, ucap seorang netizen Oke, aku setuju kasihan, tapi aku lebih kasihan sama mama, aku, dan adik-adik aku yang jadi korban penghinaan dan penganiayaan setiap hari Dikatain pelacur, diludahin, dan lain-lain Padahal pas dia sakit selama 9 bulan kita urusin Berak dia yang dimana-mana, tabung oksigen, banyak deh pokoknya Pas sembuh, dia malah makin menghina dan ngeaniaya kita Balas Greta Iren Lebih lanjut, kakak kandung mendiang laura anak ini juga mengungkap soal nafkah yang tidak diterima dari papa gabor selama beberapa tahun belakangan Selain itu, Greta Iren menegaskan bahwa dirinya tidak menelantarkan sang ayah begitu saja Ia mengaku kalau dirinya juga sama sekali tidak kenal dengan pemilik akun Instagram yang telah mencecarnya tersebut Selama berapa tahun, gak pernah napkahin juga Kita ngerawat semuanya sendiri Kalau kayak gini, gimana hayo? Trauma dan sakit hati yang harus kita lalui segitu banyak Lagi pula, dia gak ditelantarin begitu saja kok Hehehe Yang diomongin orang sana itu, dia gak tahu apa yang sebenarnya terjadi Aku aja gak kenal dia siapa Ucap Iren lagi Sementara itu, mama Amel lewat live-nya pun memberikan klarifikasi Terkait tudingan tak membiarkan papa gabor masuk di acara satu tahun kepergian laura anak Tepisah ya? Udah Udah makanya mau diklarifikasi nih, biar gak simpang siur ya Rame dia VIP mah Gak dikasih ketemu Sebenarnya bukan gak dikasih ketemu sih Apa sih namanya? Bukan yang males, bukan Mama Amel menyebut, bukan Iren yang tak memperbolehkan masuk Namun, mama Amel sendiri yang melarang papa gabor masuk Hal tersebut, karena papa gabor pernah membuat rusuh di acara peringatan laura anak Sebenarnya yang gak boleh masuk itu emang mama, bukan Iren, bukan Kenapa? Karena Jadi emang dia gak kemarin emang mama larang masuk Karena dia di beberapa kali acaranya laura bikin rusuh Coba bikin rusuh, bikin ah Ya marah-marah dia Mama Amel pun sedikit menceritakan mengapa ia dan papa gabor berpisah Ibu mendiang laura itu mengaku selama ini ia bodoh Karena terus bertahan dengan papa gabor Dia masih narkain Lama enggak Papa gabor berapa kali nikah Uh, saya kelima saudara-saudara Ya Tuhan Saya doang yang paling Paling lama dibodohin Astaga Dalam live-nya terdengar pula suara adik dari mendiang laura Turut membenarkan ucapan-ucapan dan pembelaan sang ibu Takutnya Kasian papa gabor Oh jangan, kasian sama dia Kasian sama kita Soal kita Kita yang ngalamin Gitu Dia sebenarnya udah sembuh dari sakitnya Maka kita kan Burusin tuh Wah guys Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Jangan lupa tinggalkan komentar kamu Like dan subscribe Seruni Channel Sampai jumpa